Ingat nggak dulu kita dibagikan kompor gas beserta tabu, akhirnya minyak tanah itu hilang? Sekarang kita rakyat ini seharusnya berusaha dikirim harus semuanya menggunakan listrik dari kompor listrik, kemudian motor listrik, sepeda listrik, dan bahkan pemerintah akan membagikan secara gratis kompor induksi atau kompor listrik beserta wajahnya dengan daya seribunya. Bayangkan saja, sebelum kita menggunakan kompor listrik saja, pengeluaran rakyat Indonesia untuk listrik itu harus mengeluarkan kocek yang sangat dalam, ratusan ribu bahkan hampir jutaan. Lah bagaimana kalau semua harus serba listrik, termasuk kompor listrik, berapa rupiah lagi ini perampokan atau gimana? Nah, atau juga rawan, terjadi konsulating listrik. Nah, kalau misalnya nggak mampu, nggak mampu menampung kekuatan daya pemakaian listrik, tak arinya apa? Ciklek, terjadi konsulating. Lah, trafo di pusat PLN nanti apa yang terjadi? Mungkin padang seluruh Indonesia. Kenapa konsumsi daya listrik yang rakyat listrik itu semakin besar dan bahkan apakah mampu untuk memenuhi kebutuhan daya listrik yang sekarang semua harus dikirim menggunakan listrik? Nah, kita ini negeri yang kaya, sumber daya alam dari gas, kemudian minyak. Tapi kenapa rakyat semakin menderita, kemudian semakin diperas? Ya inilah karena kita dikontrol dan dikuasai asing dan asing bahkan swasta. Ya wajar. Nganggap rakyat itu sebagai beban. Bahwa isalnya, ya nggak tahulah.